Al-Fatihah Bacanya dengan jahar Dengan soal yang keras Maka mahmum tugasnya mendengarkan Tidak perlu di jaharkan Karena fungsi imam baca itu Untuk didengar oleh mahmum Imam baca buat siapa? Buat kita dengar Kalau Allah mahmad dengar Kita dengar Nah kalau kita Allah Tadkala imam baca Quran Kita ternyata baca sendiri Kemudian dia baca buat siapa? Akhirnya apa? Kalau imam baca kita baca juga di belakang Akhirnya kita tidak konsentrasi Akhirnya kita baca cepat-cepat Kita gak tau Kenapa suara kita kalah dengan suara imam Pakai mikrofonnya besar Akhirnya apa? Kita tidak konsentrasi Jadi yang benar Bawasannya Ini ada khilaf Tapi yang benar Bawasannya Kalau imam sudah baca dengan suara keras Kita tidak perlu baca lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.